Yo, halo guys, jumpa lagi di channel TutorNasya Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyambungkan STB Tanaka T2 Jurassic ke Wi-Fi dengan menggunakan dongle Wi-Fi ya, teman-teman ya Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai dongle Wi-Fi kalian bisa beli dulu di online shop atau di toko-toko terdekat Pastikan dongle Wi-Fi kalian itu sudah support dengan STB kalian Nah, di sini saya menggunakan dongle Wi-Fi merek TP-Link Langsung saja kita tancapkan dongle Wi-Fi-nya ke STB Nah, untuk STB Tanaka T2 Jurassic ini colokan USB-nya ada di belakang STB-nya, teman-teman Jadi, kita tancapkan dulu di belakang STB-nya seperti ini, pastikan lampu indikator di dongle Wi-Fi-nya itu menyala kemudian kita masuk ke menu pengaturan jaringan yang ada di STB-nya Nah, ini setelah seperti ini kita tekan tombol warna hijau di remote-nya Yang ini, teman-teman ya Nah, yang ini kita tekan Maka otomatis STB akan menyekan sinyal Wi-Fi yang ada di sekitaran rumah kalian Nah, di sini saya akan menghubungkan jaringan Wi-Fi yang ada di rumah saya ke STB-nya Dengan cara kita klik tombol OK yang ada di remote, kemudian kita masukkan kata sandi dari Wi-Fi yang ada di rumah kalian Oke, di sini saya akan masukkan dulu kata sandi Wi-Fi yang ada di rumah saya Nah, setelah itu kalian tekan OK Kemudian kalian tekan tombol simpan Nah, setelah itu kita tunggu sampai ada notifikasinya terhubung dengan sukses Atau ditandai dengan centangnya, teman-teman ya Nah, di sini langsung muncul pembaruan female, teman-teman Namun ini saya abaikan saja Nanti akan saya upgrade di video selanjutnya saja ya, teman-teman ya Oke, kita skip saja Yang penting STB ini sudah bisa terhubung ke internet, seperti itu Nah, cukup mudah bukan untuk menghubungkan STB Tanaka di 2 Jurassic ini ke internet Ke Wi-Fi yang ada di rumah kalian Yang penting dongle kalian itu support ke STB-nya, seperti itu teman-teman Oke, teman-teman ya, itu saja dulu tutorial kita kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan tutorial bermanfaat untuk kalian Terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb